Kalau kecurangan ini dibiarkan, berarti kita menghasilkan pemimpin bermental pencuri, pemimpin bermental maling, karena dia lahir dari lembaga-lembaga survei yang dipandu oleh aneka opini kebohongan. Tidak boleh membiarkan proses itu terjadi. Dan sangat disayangkan, hanya beberapa jam setelah KUIKON itu diumumkan, Prabowo sudah buat peringatan kemenangan. Ini satu penipuan, satu dusah. Seorang mantan jenderal tentara yang bertindak ngawur seperti ini, itu runtuh semua harga dirinya. Ini tidak benar. Harusnya sabar, ini kan 20 hari ke depan. Biarkan proses berjalan. Untuk menunggu Rilkaun-nya? Rilkaun, hasil yang bisa dikonfirmasi oleh lembaga yang legal. Halo, buat imigran keturunan yang ada di Indonesia, Anda numpang hidup di Indonesia, numpang makan di Indonesia, saya ingatkan, jangan pernah bikin gaduh di Indonesia. Ingat, pribumi, bangkit. Oke? Merdeka! Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu. Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu didapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Tapi bila angka yang banyak itu dimulai dengan kecurangan, maka itu membuat cacat. Dan kalau itu terjadi, maka legitimasi menjadi berkurang. Jadi saya menghimbau kepada semua, mari kita sama-sama jaga. Ini kemenangan Prabu Subianto dan Ibrah. Jadi yang kalah, nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Satu silahkan nangis. Lepaskan, keluarkan. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit. Ya kan? Pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Cacat itu. Amin menang wajib. Amin kalah dosa. Quran Surah Al-Qasasus ayat 26. Quran Surah As-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran Surah Ad-Duhun ayat 18, ayat 51. Quran Surah At-Takwil ayat 21. Dan Quran Surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan. Amin. Amin menang. Amin kalah. Cacat itu. Amin menang wajib. Amin kalah dosa. Secara eksprisit ditulis dalam Al-Quran. 3 ribu TPS di Seluruh Indonesia. Tidak mengambalkan representasi. Sudah pasti. Oke. Apa yang Bum Faisal mau menyatakan tentang keadaan ini? Iya soal. Bahwa hari ini kita melihat bahwa kecurangan itu memang dibangun secara sistematis ya. Sebenarnya ratusan guru besar di Seluruh Indonesia itu kan sudah menegaskan bahwa sistem pemilu ini akan berpotensi curang. Oke. Dan mereka sudah mengingatkan kepada seluruh rakyat bahwa cara untuk menghentikan kecurangan itu adalah pemilu tanpa Jokowi. Oke. Kalau memaksakan pemilu terus dalam kekuasaan pengaruh Jokowi maka hasilnya sekarang kan. Semua sumber daya yang berpotensi untuk melakukan kecurangan itu dilakukan. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh KUIKON bukan sesuatu yang baru. Ini satu perangkat yang sudah disiapkan untuk melegalkan jalannya proses kecurangan yang sudah didesain sejak 7-8 bulan lalu. Oke. Jadi jutaan rakyat yang mendukung gerakan perubahan tidak kaget. Oke. Dan kemudian juga para pendukung Prabowo pada tahun 2019. Oke. Yang bersebaran di seluruh Indonesia. Itu kan Prabowo sudah lakukan sosialisasi. Oke. Bahwa lembaga survei, ya sekarang ini kan lembaga survei. Prabowo yang bilang ya? Ya Prabowo yang ngomong bahwa KUIKON itu kebohongan. Oke. Kemudian disambut oleh jutaan pendukung rakyat, pendukung Prabowo pada saat itu bahwa memang ini kumpulan para tukang tipu, pencuri suara, manipulator. Mereka bekerja berdasarkan politik transaksional. Oke. Siapa yang bayar besar, mereka punya kepentingan persekongkolan jahat di sana, maka hasilnya akan mereka buat. Kedua, memang harus dipertanyakan. Oke. Apa dasar lembaga survei membuat KUIKON mengumumkan hasil pemenangan? Apa dasar hukum? Tidak ada. Ini satu kejahatan. Dia bertindak tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Oke. Memang hak akademisi dalam berekspresi, dalam proses survei itu boleh. Tapi mengumumkan kemenangan sebelum KPU mengumumkan, itu satu kudeta di dalam sistem pemilihan umum. Kalau di berbagai negara, lembaga-lembaga survei seperti ini diserang oleh rakyat, dikejar oleh rakyat, mereka datang berbondong-bondong menemui kantor-kantor lembaga survei untuk mengkonfirmasi data secara akurat. Nah, ini tentu akan menimbulkan masalah yang didugakan sama juga di Indonesia. Rakyat ini sudah marah. Sudah ditipu lewat program-program Bansos yang bertujuan untuk memanipulasi suara. Sudah ditipu dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilihat secara terang dan jelas untuk menggiring kemenangan dinasti politik. Kini pada puncaknya, KPU di sana, oleh satu pendekatan kebijakan, perhitungan cepat, quick count. Jadi ini serius. Kalau media-media ini independen, misalnya mereka menghentikan. Jangan larut. Jangan larut. Karena bisa terbawa independensi jurnalis. Jadi berarti media ini jangan larut ikut-ikutan menyiarkan quick count? Kalau saya lihat, misal beberapa stasiun nasional televisi, sengaja mungkin mengambil ruang perhitungan cepat itu, itu tidak serius. Mereka mungkin kejar ikran. Atau mungkin ada memang anggaran dari KPU untuk sosialisasi proses perhitungan suara. Karena hampir semua media yang juga menyodorkan data quick count, itu juga mulai pelan-pelan hari ini. Mengkonsolidasikan kelompok pakar untuk kemudian mempertanyakan legitimasi quick count. Artinya media sendiri yang menyajikan itu juga ragu. Tapi saya mau mengatakan quick count itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang bergedok intelektual. Itu bukan menurut saya. Menurut Prabowo Subianto memang quick count itu kelompok pembohong, penipu. Dan itu remote di media ya? Dan itu sudah disosialisasi oleh gerindra di seluruh Indonesia. Jadi kalau bicara quick count, lembaga survei, Prabowo adalah satu-satunya tokoh yang sudah melakukan sosialisasi. Ini kelompok penipu ulung, pembohong besar. Itu kapan disampingkan oleh prorakyat? Tahun 2019, tahun 2014. Masih ada jajat dikatan? Datanya di BBC London, bukan media abal-abal, di berbagai media nasional juga. Jadi rakyat sudah tahu, kalau mau mencari para penipu berbasis data abal-abal, bertopeng intelektual, itulah lembaga-lembaga survei yang punya kemesraan dengan kekuasaan. Tetapi ada lembaga survei yang independen, bekerja bagus, itu mereka akan disingkirkan. Yang prorakyat, mana ada lembaga survei yang prorakyat itu diakomodasi? Selalu disingkirkan. Tapi kalau lembaga survei yang punya kemesraan, mendukung dinasti politik, yang menjadi alat propaganda kekuasaan, sudah otomatis. Mereka menjadi instrumen kepentingan untuk melanggengkan kecurangan. Ketiga 2019, Prabowo mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia lembaga survei yang membuat quick count itu pembohong, kelompok penipu. Tapi hari ini Prabowo menggunakan jasa yang sama. Jadi lembaga survei itu lagi? Seluruh Prabowo bekerja sama dengan pembohong untuk bagaimana bisa menang dengan cara kebohongan, cara kecurangan. Menurut saya, ini meruntuhkan maruah Prabowo. Saya berharap Prabowo masih sebagai seorang kesehatria, tidak terlalu jauh masuk di wilayah kecurangan seperti ini. Karena habis dia punya harga diri, habis dia punya kehormatan. Maka rakyat akan berkesimpulan, bisa ya. Dua kali dia dicurangi, kemudian karena dia dicurangi tersebut, dia harus bersekutu dengan lembaga penipu publik, pembohong publik untuk mendapatkan kemenangan secara curang. Yang berhak mengumumkan kemenangan itu KPU, itu konsensus politik, itu ada aturan, ada landasan hukum. Tiba-tiba ada satu kelompok yang hanya punya kedekatan dengan dinasti politik, lembaga-lembaga survei itu menyajikan Quikon secara terbuka, yang sampelnya diambil hanya dari 2.000 TPS. Tidak mewakili hampir 1 juta TPS yang tersebar di Sulawesi. Sangat tidak mewakili. Dan saya mau kasih tahu, 2.000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman. TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Dan apa faktanya? Terungkap di layar televisi. Ternyata hasil Quikon itu sudah dirancam pada tanggal 13. Satu hari sebelum tanggal 14. Itu sekarang beredar di seluruh media sosial. Artinya apa? Ini satu desain penipuan dari watak politik dinasti yang selama ini sudah secara terang dan tegas disampaikan oleh para akademisi, guru besar, para pakar hukum. Jadi tindakan Quikon ini adalah pembenaran bahwa dinasti politik terlalu jauh bergerak, memandu kecurangan bernegara, kecurangan berdemokrasi yang dapat mengancam. Dan apa yang terjadi hari ini itu terkonfirmasi. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Mas Adi, closing statement dari Anda. Orang Madura mengatakan biasanya pemimpin kalau sudah duduk dia lupa berdiri. Biasanya kalau sudah terpilih jadi presiden, anggota dewan, gubernur, dan wali kota rata-rata mereka, para pemimpin kita lupa dengan janji-janji politiknya. Jadi ke depan kita semua, ini karena banyak aktivis mahasiswa yang hadir, saatnya kita menagih kepada presiden nanti yang akan terpilih kalau versi Quikon adalah Prabowo dan Gibran. Saya sekiranya sederhana di mana janji-janji politiknya kita bisa peretelin satu persatu. Misalnya soal akan mengirimkan kurang lebih putra-putri terbaik di negara ini untuk belajar ke luar negeri. yaitu memperbaiki kualitas pendidikan kita soal kesehatan dan seterusnya. Soal makan gratis, jangan lupa sama susu gratis itu tagih. Termasuk misalnya soal ingin membangun IKN yang katanya tidak membebani negara. Kita tunggu, apakah betul IKN itu tidak membebani negara. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka pemilu ini hanya sebatas ceremonial, ganti presiden lima tahun dan tidak ada perubahan yang signifikan. Intinya kita tanggih janji-janji calon presiden di 2024 ini. Nah yang kedua, saya senang Sylvia dengan apa yang disampaikan oleh Daniel bahwa nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kesabaran. Nama lain dari Prabowo itu adalah demokrasi. Saya berharap ke depan tentu tantangan yang paling nyata dari Prabowo dan Gibran cukup ramah dengan kelompok-kelompok demokrasi, cukup ramah dengan gerakan aktivis mahasiswa, cukup ramah dengan gerakan-gerakan civil society dan media. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor, jangan sedikit-sedikit dianggap sebagai bagian dari pencemaran nama baik dan seterusnya. Belajarlah para Gus Dur yang siap menjadi martir dalam demokrasi. Fotonya dibakar, fotonya diindak-indak. Tapi tak satupun mereka itu yang kemudian berakhir di ujung penjara. Tentu pertaruhan demokrasi kita ke depan adalah di ujung tombak di mana konsolidasi demokrasi ini dipertaruhkan kepada pemenang Pilpeh 2024. Ingat yang ingin saya katakan adalah jangan terlampau menghibur diri juga. Jadi kemenangan ini bukan kemenangan untuk rakyat Indonesia. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Satu silahkan nangis. Lepaskan, keluarkan. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit. Ya kan pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Versi KwiKon. Terima kasih.